Sekali lagi yang harus dikorbankan, Yesus yang memikul akan dosa. Satu dilepaskan, para pas dilepaskan, dan satu Yesus harus dikorbankan untuk keselamatan saudara dan saya. Berapa banyak melihat akan sesuatu yang luar biasa yang saudara dan saya rayakan hari ini. Kita bisa melihat begitu jelas akan arti kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Kita melihat sesuatu keselamatan, penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Kita melihat secara luar biasa, domba yang tidak bersalah harus dibuat bersalah. Harus dikulitin dan menjadi jubah daripada Adam dan Hawa yang bersalah karena dosa. Kita kembali di dalam kitab kisah para rasul fasal yang pertama ayat yang ketiga. Dikatakan kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus selama 40 hari, saudara bisa garis bawain. Selama 40 hari berbicara tentang kerajaan Allah. Nah kalau kita ini mempelajarin, last week kita sudah belajar tentang kerajaan Allah. Berapa banyak menjadi citizen of the kingdom. Kingdom daripada Allah sendiri. Setiap daripada kita bukan citizen meskipun saudara dan saya dikatakan oleh Pastor Jerry. Meskipun kita mempunyai pasport Indonesia. Meskipun kita mungkin mempunyai pasport American passport. Tetapi saudara dan saya adalah citizen daripada kerajaan Allah. Kita citizen daripada kerajaan surga. Yang mana minggu lalu sudah dikatakan, sebagai citizen kerajaan surga kita akan pergi untuk memberitakan akan injil Tuhan. Sama apa yang dikatakan di dalam kitab kisah para rasul fasal yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Selama 40 hari inilah Tuhan Yesus yang dia beritakan, yang dia yakinkan terus selama 40 hari. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Untuk menjadi saksi bagi dia, bukan hanya untuk menerima akan keselamatan. Berapa banyak katakan amin. Saudara dan saya tidak hanya untuk menerima akan keselamatan. Yes, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi setiap daripada kita. Tetapi bukan hanya sekedar keselamatan. Tetapi Tuhan ingin untuk setiap daripada kita untuk menjadi saksi-saksi dia. Untuk menjadi saksi daripada Tuhan. Untuk kita memberitakan akan injil Tuhan. Di dalam kitab Galatia, fasal yang ke-2 ayat yang ke-20 dikatakan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalamku. Bisa tayangkan aja yang punya saya. Supaya ya, terlalu kecil enggak? Oke ya, bisa baca ya. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Berapa banyak di antara kita yang pada saat ini hidup bersama dengan Yesus? Berapa banyak kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kita? Sungguhkah Yesus hidup di dalam kehidupan kita? Perhatikan sebentar, saudara. Pikirkan sebentar, pikirkan sebentar. Seringkali kita menyanyi bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata sebagai orang Kristen, Yesus ada di dalam kehidupan kita. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah melakukan pekerjaan Bapak. Melakukan pekerjaan Bapak. Pada saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, murid-murid Tuhan katakan, yuk kita makan, kita makan. No, dia katakan, makananku adalah melakukan pekerjaan siapa? Bapak. Makanan daripada Yesus, yaitu melakukan akan pekerjaan daripada Bapak. Kalau Yesus berada dalam kehidupan kita, maka dari itu, Yesus akan membawa saudara untuk keselamatan daripada setiap manusia. Berapa banyak katakan, amin. Tetapi seringkali kita seperti Toyota dan Lexus yang menjadi kasus saat ini, yang drive, push, brake, gak bisa berhenti. Halo, mobilnya jalan sendiri. Sampai apa yang terjadi? Yang kita dengarkan, eksiden, seluruh keluarga meninggal. Karena apa? Karena mobilnya jalan sendiri. Saya hanya ingin memakai sekedar ilustrasi. I still like Toyota. Di dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan mau mengendarai kita untuk kehendak dia. Tetapi kita jalan dengan keinginan kita. Seringkali kita tidak mau kita mengatakan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau untuk lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan ingin, kalau Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita, maka itu Tuhan akan membawa kita untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan. menjadi garam dan terang dunia untuk kita berbicara memberitakan akan Injil Tuhan. Berapa banyak mau dipakai oleh Tuhan? Kalau tidak mau dipakai oleh Tuhan, Yesus tidak akan tinggal di dalam kehidupan kita. Saya percaya. Saya percaya. Kalau kita tidak mau dipakai oleh Tuhan, maka itu Yesus tidak akan tinggal. Saya percaya Yesus tidak akan betah di dalam kehidupan kita yang tidak mau dipakai oleh Tuhan. Kita perumah fasal yang ke-8. Ayat yang ke-11. Jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan hidup juga dalam tubuhmu. Roh yang membangkitkan Yesus di antara orang mati, akan hidup di dalam kita, di dalam tubuh kita dikatakan. yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ayat yang ke-16 kita baca. Ini pekerjaan daripada roh. Dikatakan dalam ayat yang ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berapa banyak katakan amin. Bersaksi. Maka dari itu, firman Tuhan katakan di dalam kisah para rasul.